Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat exos semua baik-baik saja ya kali ini saya dapat kasus Lenovo ya A2010 jadi ini kita bisa lihat Lenovo A2010 nah ini bilangnya siang empunya ya HP ini ngasih tahu kalau HPnya ini setelah dikasih nyala seperti biasa dia membuka mengusap gitu membuka HPnya kan dalam keadaan terkunci tidak bisa ya jadi sentuhnya tuh kayak lelet atau enggak respon ya ya untuk lebih jelasnya kita coba nyalakan dulu ini Lenovo A2010 ya ini 4G kalau enggak salah udah 4G ya kita sudah masuk ke tampilan ya Nah ini yang dimaksud nah ini disentuh di tidak bisa ya ya jadi hanya muncul itu tanda kotak hijau itu nah ini kalau saya lihat ini berarti HP ini dalam keadaan mode takpak ya jadi takpak itu mode fitur yang ada di setiap HP Android ya ini entah kenapa yang kamu punya kok bisa ngaktifin takpaknya nah ini otomatis tidak bisa ya disentuh nah ini coba disentuh tidak bisa kalaupun dipilih tuh harus cepet dua kali ketuk ya teg-teg gitu biasanya mau dia Hai Nah kalau orang awam kan bingung ya kalau ini gimana ini cara bukanya segala macam sebetulnya gampang ya Nah ini disentuh tidak mau ya Hai disentuh tidak mau dia hanya fungsinya se-apa ketuk dua kali ya Hai jadi sebetulnya gampang saja kita hanya masuk ke pengaturan jadi kita maunan aktifkan fitur takpaknya ya Nah ini contohnya coba kita ini klik musik ya Nah kita mau Scroll kebawah tidak bisa nah ini kuncinya dalam keadaan seperti ini HP Android dalam keadaan takpaknya aktif Scroll kebawah atau sentuhnya kita jari dua ya Nah itu jari satu tidak mau harus jari dua nah nah memang kurang sensitif ya tapi intinya kita sudah muncul ke pengaturan kesetelan itu ya kita mau buka dulu Oke klik dua kali cepet tik-tik nggak mau coba dua lagi nah kan agak susah agak cepet ya nah nah ini Scroll kebawahnya jari dua ya kalau jari satu tidak mau Scroll kebawah lagi kebawah kita cari eh aksi aksesibilitas ya aksesibilitas klik-klik dua kali cepet ketuknya dua kali cepet tetek ya kalau enggak mau diulang terus ya Nah itu udah mau terbuka nah ini jadi layanan tak baiknya itu aktif ya Nah ini kita tinggal non-aktifkan aja masalah selesai ya tuk-tuk dua dua kali agak cepet nah ya sebetulnya gampang ya tapi karena orang awam dia tidak memahami jadi ya khawatir sekali ya Nah ini sudah non-aktif artinya sudah seperti semula ya pulih ya Nah simple saja kan sobat semua jadi begitu saja cara menon-aktifkan fitur tabak yang tanpa sengaja eh diaktifkan sama orang yang punya ini ya Nah ini sudah jalan oke oke begitu saja pembahasan kali ini terima kasih sudah menyimak ya dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Salam tekso tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai